Halo para pendengar dimanapun kalian berada, kali ini saya akan melanjutkan satu playlist yang sudah lama tidak berlanjut yaitu sesi kata mereka. Untuk video ini saya rasa tidak perlu lagilah disclaimer karena harusnya kalian sudah tahu bahwa saya sering ngebahas dan membedah beberapa opini orang-orang yang memberikan nilai rendah pada suatu anime. So, seperti yang sudah saya janjikan sejak lama, ini adalah topik jojo anime jelek kata mereka. Berhubung jojo ada 5 season dan akan sangat sulit untuk menilai opini di setiap seasonnya, maka saya akan mengambil beberapa review rendah dari 5 season itu, lalu memilih mana opini yang menarik dan sering berulang di tiap seasonnya. Semua review yang saya ambil berasal dari situs MyAnimeList dan merupakan review dengan skor 5 ke bawah. Hal yang menarik ketika saya membaca review jelek anime jojo adalah kenyataan kalau poin-poin jelek yang mereka sampaikan pada review itu memang benar, namun saya tetap bisa menikmati anime ini. Menikmati dalam artian, tidak usah banyak mikir dan ditonton saja. Dari semua argumen yang mereka sampaikan, saya mengambil beberapa kesimpulan. Kalau secara keseluruhan, dari season 1 sampai season 5, ada satu poin yang selalu berulang di setiap review rendah anime ini, yaitu hampir tidak adanya cerita, terutama untuk jojo part 3 dan part 5. Lalu untuk persisannya, di season 1, rata-rata skor rendah muncul dengan argumen berupa cerita yang kelise, membosankan, cringe, dan terlalu banyak monolog super. Tapi yang menarik, mayoritas mereka setuju ketika memasuki part 2, ceritanya menjadi sedikit lebih asik. Untuk part 3, mulai muncul argumen yang terganggu dengan araki forgot moment. Terlalu banyak filler dalam ceritanya, dan MC yang terlalu biasa saja. Di part 4, rata-rata review rendahnya masih sama dengan jojo yang lain, namun ada satu argumen yang cukup menarik, yaitu dia mengatakan kalau sepertinya ada yang kurang dan hilang di part 4. Dan terakhir, yaitu part 5, mulai muncul komplain tentang unsur homoseksual, dan bagi beberapa dari mereka, mereka merasa kalau part 5 adalah part yang paling tidak bizar. So, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari season 1 yang berisi cerita Jojo part 1 dan part 2. Cukup banyak dari mereka yang berkata kalau part 1 anime ini terlalu kelise dan membosankan. Hal ini cukup masuk akal, terutama jika kita melihat cerita yang ada di part 1. Part 1 dari anime Jojo merupakan versi Jojo dengan art dan cerita yang paling terasa jadul. Kalau kalian familiar atau setidaknya pernah menonton anime yang rilis pada tahun 1990-an, maka kalian akan merasakan feel yang sama ketika menonton part 1 Jojo. Ceritanya yang simple, artnya yang terasa tua, dan penuhkan tiap karakter yang sangat klasik dengan konsep di mana orang baik pasti selamanya baik, dan orang jahat pasti selamanya jahat. Apa yang saya sebutkan tadi adalah hal yang paling standar atau kelise dalam cerita shonen. Sehingga sangat wajar jika mereka merasa kalau part 1 Jojo sangat membosankan layaknya cerita shonen pada umumnya. Tapi menurut saya, mungkin yang bisa relate dengan tipe cerita Jojo part 1 adalah orang yang sempat merasakan anime jadul dan ingin bernostalgia menonton anime dengan cerita yang sangat klasik. Kalau kita menggunakan sudut pandang modern, di mana saat ini anime dengan cerita shonen klasik sudah sangat banyak bertebaran, sehingga wajar saja jika ada yang merasa kalau Jojo part 1 terlalu membosankan. Kemudian adalah banyaknya momen cringe dalam animenya. Kalau untuk hal ini, saya tidak bisa berkomentar banyak karena saya pun sadar kalau Jojo part 1 sangatlah cringe. Salah satu contohnya adalah ketika Jonathan menerima pedang dengan tulisan luck, lalu ditambah dengan huruf P menjadi plug. Buat saya, cringe dalam Jojo part 1 adalah bagian dari hiburannya, di mana kita melihat abang-abang maco yang mencoba serius bertarung tapi malah lucu karena banyaknya momen cringe di dalamnya. Itu pun belum ditambah dengan adanya monolog super. Apa itu monolog super? Ini adalah sebutan saya untuk menggambarkan momen, di mana karakter mencoba menjelaskan sesuatu yang sangat panjang, di momen-momen tertentu yang harusnya sangat singkat. Biasanya hal ini ada di anime sport, di mana terkadang si karakter suka berbicara sendiri, padahal sedang ancang-ancang ingin menendang atau sedang melompat di udara. Anggaplah suatu karakter sedang lompat dan ingin melempar bola. Berapa lama sih durasi seseorang melompat? Palingan sekitar 2 atau 4 detik. Tapi dengan adanya monolog super, sakan-akan karakter itu sedang berpikir di udara dan melompat sangat lama hingga bisa selama 1 menit melayang di udara. Nah, monolog super ini sangat mudah ditemukan di Jojo season 1, apalagi kalau ada karakter Speedwagon. Malahan ada satu scene di mana Jojo, Dio, dan Zeppeli sedang aduk pukul di udara dan waktu sakan-akan berhenti karena mereka bertiga sedang berpikir masing-masing dengan monolog supernya. Ya intinya, kalau kalian adalah tipe penonton yang realistis dan tidak suka anime yang suka ngebacot untuk menjelaskan segala sesuatu, maka Jojo part 1 akan menjadi cobaan yang berat buat kalian. Tapi kenapa sih monolog super seperti ini bisa ada? Kalau menurut saya, monolog super ini biasanya muncul dari anime yang diadaptasi dari komik. Seperti yang kita tahu dalam satu panel komik, si karakter bisa ngomong banyak kalimat sekaligus dan kita sebagai pembaca tidak akan terlalu terganggu dengan hal ini. Tapi ketika hal ini diadaptasi menjadi anime, malah akan terasa sangat membosankan dan sangat monoton. Selebihnya untuk season ini, mayoritas setuju kalau part 2 sedikit lebih baik dan lebih menarik dibandingkan part 1-nya. Memasuki part 3, mulai muncul kekesalan karena adanya Araki Forgot. Buat yang nggak tahu, Araki Forgot adalah sebutan untuk menjelaskan banyaknya momen dan scene dalam Jojo yang terlupakan. Mulai dari peti mati Dio yang secara luar biasa muncul lagi, kekuatan Stan Kakyoin di awal cerita yang seperti terlupakan, dan karakter bocah perempuan yang tidak pernah muncul lagi dan seakan tidak pernah ada. Hal ini bukan cuma di part 3, karena di part 4 berikutnya pun, Araki Forgot Momen semakin mudah untuk ditemukan. Buat tipe penonton yang menginginkan karakter development dan cerita yang konsisten, maka Araki Forgot Momen akan menjadi nilai negatif yang sangat besar karena memberikan kesan kalau autor tidak serius dalam mengurus perkembangan tiap karakternya. Kalau kalian penasaran apa saja sih Araki Forgot Momen dalam anime Jojo, kalian tinggal search aja di Youtube, pasti bakalan ketemu. Poin berikutnya adalah cerita yang terlalu panjang dan penuh dengan filler. Ini adalah poin yang paling sering dikeluhkan hampir di semua seri Jojo, yaitu sedikitnya story dalam anime ini dan terlalu banyak filler berupa pertarungan tak ada habisnya melawan orang jahat. Dari semua review yang saya lihat, keluhan ini paling terasa untuk Jojo part 3. Malahan ada yang berkata, kalian hanya perlu nonton 4 episode awal Jojo part 3, setelah itu lompat ke episode 40 dan kalian sama sekali tidak melewatkan cerita apapun. Hal ini memang benar, karena kalau difikir lagi, sepanjang perjalanan Joutaro untuk mencari Dio, setiap episodenya hanya bersih pertarungan dan pertarungan. Kalau pernah ada karakter yang muncul, tidak lama kemudian karakter itu akan terlupakan akibat Araki Forgot Momen. Sehingga kalau kalian datang dan hanya ingin menikmati cerita Jojo, maka mengikuti saran orang tadi, yaitu menonton 4 episode awal, lalu lompat ke episode 40 adalah opsi yang paling tepat. Tapi, kalau kalian memang ingin melihat scene pertarungan tanpa adanya perkembangan cerita yang berarti, maka menonton keseluruhan part 3 adalah opsi yang menarik. Dan keluhan terakhir untuk Jojo part 3 adalah MC-nya yang terlalu membosankan. Banyak yang membandingkan Joutaro dengan Joseph ketika masih di part 2. Mereka mengatakan kalau MC di part 3 adalah sebuah downgrade dari MC di part 2. Di part 2, Joseph bertarung dengan cara yang unik dan sangat menarik untuk ditonton. Sedangkan di part 3, Joutaro bertarung dengan sangat simpel, yaitu hanya mengandalkan tinju dari Star Platinum dan 100% dia pasti menang. Sekarang untuk part 4. Dari semua review Jojo, saya merasa part 4 adalah yang paling sedikit review rendahnya. Berbeda dengan part lain yang cukup mudah untuk menemukan review jelek, di part 4, saya malah harus mencari lebih dalam untuk menemukan review jeleknya. Rata-rata sih, masih sama poin yang mereka keluhkan. Namun saya menemukan satu poin menarik, yaitu dia merasakan kalau ada yang hilang atau kurang di cerita part 4. Ini sama persis dengan apa yang saya rasakan ketika maraton Jojo, yaitu seperti ada yang kurang di Jojo part 4. Apa yang kurang dari Jojo part 4 adalah tidak adanya petualangan yang terjadi. Kalau kita melihat 3 part sebelumnya, di mana semua Jojo selalu berpetualang dari satu tempat ke tempat lain, part 4 lebih berfokus ke slice of life dan berada dalam satu ruang lingkup yang kecil, yaitu kota Morioh. Hal ini tentu membuat mereka yang menjadikan 3 part sebelumnya sebagai patokan, pasti akan merasa kalau part 4 tidak begitu menyenangkan dan seperti kehilangan sesuatu. Dan terakhir adalah part 5. Banyak yang bilang kalau Jojo adalah anime gay. Tapi dari sekian banyak review jelek yang saya baca di MyAnimeList, sama sekali tidak ada yang menyinggung soal perkara homoseksual hingga akhirnya memasuki part 5 Jojo. Dari sini akhirnya saya paham kalau ada perbedaan sudut pandang dalam menilai Jojo sebagai anime gay. Bagi kita yang menonton Jojo secara keseluruhan dari part 1 sampai part 5, pasti tidak akan menganggap Jojo sebagai anime gay hanya karena apa yang kita lihat di part 5. Sedangkan mereka yang menjadikan part 5 sebagai patokan untuk menilai Jojo, ini seperti memberikan stereotype pada seluruh cerita. Padahal, hanya ada satu sisi saja yang sedikit bermasalah. Kalau saya pribadi, memang merasa kalau Jojo di part 5 ini banyak menggunakan pendekatan yang agak mengarah ke sana. Seperti pose-pose karakternya, dan beberapa scene yang sekilas terlihat sangat vulgar ke arah sana. Ini sebenarnya tergantung pada kalian sih apa kalian bisa tahan dengan scene seperti ini. Karena sebenarnya, scene-scene ini mungkin tidak sampai 5% dari keseluruhan Jojo part 5. Malahan kalau kalian cari seri Jojo dengan pertarungan yang paling seru dan brutal, maka part 5 adalah seri yang paling menarik untuk ditonton. Meskipun, ini akan mengarah ke satu poin lagi, yaitu ada yang menganggap kalau part 5 adalah part yang paling kurang bizar dibandingkan Jojo yang lain. Seperti namanya, Jojo Bizarre Adventure, yaitu petualangan aneh Jojo, maka tidak heran kalau banyak hal yang aneh dan tidak make sense yang muncul dalam animenya. Namun untuk Jojo part 5, justru merupakan seri paling serius dan paling penuh dengan drama, sehingga membuat kesan bizar pada anime ini menjadi pudar. So, itu tadi adalah beberapa poin yang muncul pada review rendah anime Jojo. Apakah Jojo anime jelek? Belum tentu. Tapi kalau kalian merasa setuju dan tidak tahan dengan semua poin negatif tadi, maka Jojo pasti sangat tidak cocok untuk kalian. Tapi, kalau kalian pengen hiburan tanpa perlu story yang berat dan ingin melihat anime beku hantap yang unik, maka Jojo bakalan cocok dengan kalian. Apalagi kalau kalian ingin memahami seberapa lucunya meme yang muncul dari anime Jojo. Dan terakhir, apakah Jojo anime gay? Kalau secara keseluruhan, tidak. Jojo bukan anime gay, namun murni adalah anime shonen. Tapi kalau kalian jadikan part 5 sebagai patokan, maka tidak heran kalau kalian beranggapan seperti ini. So, mungkin itu saja untuk kali ini. Semoga kalian paham tujuan dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya sawir ya. Ada dari Enak Om. Lagi suka baca manga atau nonton anime apa saja, Sensei? Kalau suka baca, yang saya ikutin sekarang sih rata-rata cerita isekai dan rengkernasi aja sih. Mau itu manwa, manwa, ataupun manga. Ada dari Arttaizen. Gak punya rencana bikin discord bang untuk diskusi dan sebagainya. Untuk sekarang sih belum, karena gua gak mau bikin sesuatu yang takutnya gak keurus. Ada dari Kuroten Nosu. Gua bingung mau komen apa? Intinya gua selalu nonton konten Overlord. Terima kasih. Ada dari Saya Siapa? Kalau ada waktu, coba ikutin novel Toarumin. Karena konsep esper dan sihir yang cukup ribet, tapi berasal dari hipotesis dan kepercayaan di dunia nyata. Boleh lah. Kalau mau baca, mending gua baca dari awal atau baca lanjutan dari season 1. Ada dari Evot Zoom. Salah semua, Rufus itu buat bikin installer Windows di Flashdisk. Min, rekomendasi animetok komik Iseke yang jadi raja overpower, Min. Oh gampang. Iseke overpower dan jadi raja kan? Sudah pasti Iseke smartphone. Kalau mau cari yang lain, ada Iseke Putin. Walaupun belum jadi raja, tapi setidaknya mantan presiden. Atau Iseke Nonbirikoka juga lumayan tuh. MC-nya jadi kepala desa dengan pacing cerita yang santai. Dan terakhir, coba baca Tsukiga Michibiku di chapter paling baru. Ceritanya lagi panas-panasnya. Ada dari CT22. Bang, beli kacang rabusnya. Nggak. Gua nyari kacang goreng. Ada dari Remahan Rengginang. Bang, seberapa kuat Kok Kiotos bertarung dengan 4 senjata di tangannya? Like novel volume berikutnya belum ada kabar rilisnya ya bang. Untuk next volume sih spring 2021, tapi mungkin saja telat karena efek pandemi. Untuk kekuatan Kok Kiotos dengan 4 tangannya sih gua nggak tahu pastinya. Tapi lu bayangin aja seberapa beda orang yang megang satu parang dengan 4 parang sekaligus. Ada dari fans channel ini. Bang, download game Overlord Mask for the Dead di mana? Masih menunggu tanya. Kalau mau download game ini, kalian harus cari di APK Pure. Kalau cari di Google Play Store nggak bakalan ketemu karena sepertinya Mask for the Dead memiliki regional license dan Indonesia tidak kebagian Mask for the Dead secara resmi. Sama seperti sebagian besar konten anime di aplikasi streaming Crunchyroll yang memiliki regional license juga. Dan terakhir, dari tabungan pendidikan. Apakah Jubi ZA tanpa BABY jadi JUS? Sekalian aja, Apakah Jubi ZA tanpa JUBY ZA jadi hamba Allah? So, itu saja dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.